Dilansir koran viral dari suara dengan judul Pelaku penembak mati wartawan di Sumut ditangkap polisi, dua orang jadi tersangka. Suara tanggal 24 bulan 6 2021. Dilansir dari suara, aparat kepolisian daerah Sumatera Utara Polda Sumut berhasil menangkap pelaku penembakan terhadap wartawan Marasalem Harahap alias Marsal Harahap. Pelaku penembakan terhadap pemimpin redaksi media Lester Nesutodai Kop diketahui berjumlah dua orang. Kedua pelaku yang ditangkap berinisial YD dan AS, keduanya diciduk aparat gabungan setelah beberapa hari menembak mati Marasal di Huta Nagori Karanganyar kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Sebelum pelaku penembakan tertangkap, Kapolda Sumut Irjen RZ Pancaputra Simanjunta mengatakan, Sudah ada tersangka penembakan wartawan yang ditahan. Informasi tersebut disampaikan saat berkunjung ke Markas Komando Mako Satuan Brimob Batalion B Kompi II Kota Pematang Siantar pada Rirabu tanggal 23 bulan 6 2021 malam. Sampai saat ini, sudah ada yang kita amankan, yaitu pelaku. Selanjutnya akan saya sampaikan secara lengkap besok atau lusa katanya seperti dilansir diktara.com jaringan suara.com. Dikemukakannya, sampai saat ini tim yang telah dibentuk untuk mengungkap tindak bidana penembakan wartawan masih bekerja sesuai arahan dan harapannya. Mereka sampai saat ini bekerja untuk menuntaskan dan mengungkap perkara ini secara lengkap dan sempurna. Apa yang saya dapatkan dan cek akan saya sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Kepada teman-teman berikutnya. Lebih lanjut, Panca mengemukakan akan membagikan informasi kepada awak media dalam waktu 1 hingga 2 hari mendatang. Mudah-mudahan 1 sampai 2 hari ini kita bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan katanya. Panca juga mengemukakan saat ini pihaknya sedang bekerja untuk mengungkap dan menyelesaikan perkara tersebut secepat mungkin. Sekarang kita bekerja dengan waktu mengungkap dan menyelesaikan perkara ini. Target penyelesaian secepat mungkin. Kalau ada informasi penting, sampaikan kepada saya agar lebih cepat katanya. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to suara. Terima kasih telah menonton!